Bung Arsyad Rashid ini adalah salah satu tokoh penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perjalanan dari 1996 sampai 2021. Itu adalah wujud konsistensi profesionalisme pengabdia dan tidak banyak yang bisa melakukan itu. Seorang pemimpin itu harus bisa memberikan harapan kepada subordinasinya. Kadin ini harus dimiliki oleh semua pengusaha. Itulah makanya inklusif, bukan eksklusif. Kita ini sedang menghadapi krisis kesehatan yang sudah juga krisis keuangan dan ekonomi. Jangan sampai menjadi krisis sosial. Karena kalau ada krisis sosial, krisis keamanan, krisis politik, bubaran kita ini. Nah kita harus saling membantu, menjaga itu. Kami bersama sepakat yaitu untuk bersama-sama membesarkan Kadin. Kadin itu adalah bukan Arsyad dan Anin, tapi lebih besar lagi bagaimana sebagai rumah pengusaha. Yang dimana kedepannya kami berharap tantangan ini berat sekali. Jadi persatuan dan kesatuan kita bisa maju bersama untuk bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini. Khususnya mengenai perperangan kesehatan dan juga perperangan ekonomi yang ada. Khususnya mengenai perperangan kesehatan dan juga perperangan kesehatan dan juga perperangan kesehatan.